Ketua DPD Partai Demokrat Bangka Blitung, Rudy Kadarisman menegaskan seluruh jajaran Demokrat Bubble tegas menolak pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Rudy, pelaksanaan KLB di Sumatera Utara tidak sah, lantaran tidak memenuhi syarat-syarat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat hasil Kongres 2020, di mana tidak hadirnya pemilik suara sah, yakni 2 per 3 DPD dan 50 persen DPC di seluruh Indonesia, serta mendapatkan rekomendasi dari Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Rudy juga menegaskan seluruh jajaran DPD Demokrat Bubble hingga saat ini, tetap solid dengan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, hasil Kongres 5 di Jakarta. Sementara itu menanggapi tudingan tentang ADART hasil revisi pada Kongres 2020 yang tidak demokratis, Rudy membantah dan memastikan proses pembahasan ADART sudah berdasarkan kesepakatan para pemilik suara sah yang hadir dalam Kongres. Saat dalam Kongres kita jelaskan pada pembahasan di komisi-komisi untuk dilanjutkan dan dipercayakan dan dibikin tim kajian penjempurnaan ADART dalam PAPIMAS, dalam tim ad hoc kecil yang nanti akan disampaikan kepada kita. Dan jelas setelah dalam pembahasan penjempurnaan, Ketum Ahaya melakukan konsolidasi tingkat DPD dan DPC dan mempertanyakan apa yang menjadi masukan-masukan tambahan. Dan begitu kami mendengar, kami melihat, kami menyatakan bahwa itu semua baik buat kita dan kita setuju dengan apa yang menjadi usulan sehingga didaftarkan ke Kumham. Dan jelas di Kumham juga diterima dengan baik, maka dikeluarkan SK dalam keabsahan pengurus harian dan juga ADART. Saya yakin bahwa Kumham juga tidak sekedar membaca tapi mengkaji dari perbab perpasal apa yang isi dari ADART itu. Rudi menambahkan, hingga saat ini belum ada indikasi keterlibatan kader Demokrat Bangka Blitung yang mendukung Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara. Jikapun ada yang diduga terlibat, pihaknya akan memberikan tindakan berupa sanksi sesuai dengan konstitusi partai. Dari Pangkal Pinang, Dik Revolino, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.